Peluang investasi yang dilihat para investor seringkali belum diimbangi dengan keberadaan perangkat aturan tata ruang yang sesuai. Aturan tata ruang yang bersifat teknis operasional di lapangan sering belum lengkap meski peraturan perundangannya telah ada. Undang-undang saja tidaklah cukup untuk melaksanakan aturan penataan ruang yang terkandung di dalamnya. Masih diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis untuk mengimplementasikannya. Arsitek Dharma Gusti Putra Agong Kresna menyampaikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang memerlukan peraturan turunan. Peraturan pemerintah atau PP tentang penyelenggaraan penataan ruang baru terbit di tahun 2021 melalui PP No. 21 Tahun 2021. Akibatnya banyak investasi yang harus tertunda dikarenakan belum ada kejelasan aturan teknis tata ruangnya sebagai dasar melengkapi perizinannya. Aturan tentang tata ruang memang menjadi pintu masuk kehadiran investasi. Seringkali rencana tata ruang wilayah atau RTRW, provinsi sebagaimana dimanatkan pasal 13 PP No. 21 Tahun 2021 sudah dimiliki provinsi namun terbit. Padahal RTRW Kabupaten Kota ini menjadi dasar penyusunan rencana detail tata ruang atau RDRT Kabupaten Kota. Pada kelanjutan RDRT Kabupaten Kota yang bersifat lebih rinci lengkap dengan zonasi sebagaimana diatur dalam pasal 54 pada PP No. 21 Tahun 2021 juga terlambat terbit. Sementara perizinan investasi di daerah membutuhkan kejelasan zonasi kawasan yang akan menjadi area garapan bisnis investor terkait. Dalam hal ini ketidaksesuaian data yang dimiliki antara pemerintah daerah dan pusat sering menjadi kendala dalam penerbitan RDRT Kabupaten Kota yang memang memerlukan sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pusat seperti yang terjadi pada penerbitan RDRT Kabupaten Tabanan karena adanya perbedaan data luas lahan persawahan. Agar investor tertarik berinvestasi di Pulau Bali memang dibutuhkan kejelasan aturan tata ruang yang rinci sehingga investor merasa aman dan nyaman berinvestasi. Lebih baik juga jika aturan tata ruang sudah juga mencakup adanya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL guna kejelasan pemrosesan persetujuan bangunan gedung atau PBG-nya. Palipos melaporkan.